Kembali di kompas siang, saudara, hingga siang ini pencarian para pekerja yang terjebak dalam lubang tambang masih belum membuahkan hasil. Diduga ada 10 orang yang masih terjebak dalam lubang galian yang tertutup air dan longsoran lumpur. Hingga hari ketiga pencarian pekerja yang terjebak dalam lubang tambang yang tertutup longsoran di Kecamatan Mantawe, Kabupaten Tanah Bumbu masih belum membuahkan hasil. Diduga ada 10 orang yang masih terjebak dalam lubang galian yang tertutup longsoran lumpur. Tim evakuasi TNI, Polri, dan Basarnas dibantu warga terus berupaya memompak air yang berada di dalam lubang tambang dan turun ke dasar lubang untuk mencari pekerja yang terjebak serta mengerahkan 2 unit alat berat untuk evakuasi. Evakuasi yang kemarin dilakukan 12 orang yang terjebak di dalam lubang dengan kedalaman 40 meter berhasil diselamatkan. Pekerja tambang terjebak dalam lubang galian saat hujan deras turun dan mengakibatkan longsor. Akses lubang tambang di Kecamatan Mantawe, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan tertimbun longsor. Tim SAR mencoba memompak air untuk mengurangi debit air dalam lubang agar proses evakuasi pekerja tambang dapat dilakukan. Informasi terkini kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV Priscilia Nikola di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Priscilia, hingga siang hari ini bagaimana proses evakuasi petambang yang informasinya ada 10 masih terjebak di dalam lubang galian? Ya, Juno, hingga siang ini, Rabu 27 Januari, proses evakuasi masih terus dilakukan oleh tim gabungan. 100 personel lebih gabungan disendirikan untuk melakukan evakuasi ini. Jantaranya gabungan dari TNI, Polri, dan juga Batarmas. Serta dibantu warga sekitar lokasi tempatan Mantawe, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Dan di siang ini, Saudara, ada sesuatu orang yang masih terjebak di dalam lubang galian tambang tradisional di Tanah Bumbu tersebut. Gimana proses evakuasi masih terus dilakukan dengan memompah air dan juga kultur yang masih menutupi akses keluar masuk kejalan di lubang galian tambang sedalam 40 meter tersebut. Sebelumnya, Saudara, pada hari Minggu, lubang ini tertutup oleh air dan juga along tonan yang mengakibatkan terjebaknya akses keluar masuk para pekerja tambang, sebanyak 22 pekerja yang terjebak dalam lubang tersebut. Dan juga lima di antaranya berhasil menyelamatkan diri pada saat hari Minggu tersebut, kemudian lalu melaporkan kejadian tersebut ke warga sekitar dan pihak terkait. Dan pada Senin dini hari, 7 pekerja lain juga berhasil diselamatkan dengan total 12 orang yang sudah berhasil diselamatkan dan 10 yang masih terjebak di lubang galian tambang tersebut. Proses evakuasi ini juga dibantu oleh 2 buah alat beras dan juga mesin pompa air yang hingga saat ini masih terus menyedot air sehingga nantinya petugas dapat masuk ke dalam dan mencari 10 pekerja yang masih terjebak tersebut. Pendala lain juga datang dalam proses evakuasi ini di mana faktor cuaca, kurang hujan juga yang kadang menggunyur di daerah tersebut menyulitkan para petugas evakuasi, di mana ketinggian air dan juga lumpur tersebut akan kembali meninggi saat hujan kembali turun. Selain itu, saudara, kami juga telah mengonfirmasi dan mencari informasi kepada dan tim 10-22 tanah hubung dan juga tim sar di sana, maupun hingga saat ini keterbatasan sinyal di daerah tersebut menjadi kendala kami untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Sebelumnya ada kendala terkait dengan cuaca dan juga kondisi material lumpur maupun air yang masih menutupi lubang dari galian. Dan hingga saat ini sudah ada 12 orang yang berhasil diselamatkan. Lalu selain itu ada informasi terkait dengan kondisi dari 10 pekerja yang sebelumnya juga dari 12 orang selamat ini dapat memberikan informasi? Nah, hingga saat ini kami belum mendengar pernyataan dari beberapa pihak yang terakhir diselamatkan. Namun, hingga saat ini kami masih terus mencari konfirmasi terhadap 12 korban yang selamat tersebut melalui dandim 10-22 dan juga tim sar yang berada di lokasi. Namun, hingga saat ini kami belum dapat melaporkan informasi terkait dengan lantaran keterbatasan sinyal di daerah tersebut. Baik, terima kasih rekan Prisilia Nikola terkait dengan evakuasi 10 pekerja tambang yang terjebak di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.